Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Onta Channel Pada video kali ini, saya mau sharing bagaimana cara mengetahui produk ke Windows 10 menggunakan Command Prom atau CMD Kenapa saya sharing tutorial ini? Karena biasanya kita akan membutuhkan produk ke Windows 10 ketika kita akan melakukan instan ulang laptop kita Atau kita akan melakukan migrasi dari harddisk ke SSD Nah, biasanya proses-proses perbaikan ini membutuhkan produk ke dari Windows 10 Nah, buat kalian yang penasaran, silakan kalian simak video ini Dan jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan Oke, sebelum kita mulai tutorialnya Teman-teman, mohon supportnya untuk like, komen, dan subscribe channel ini Baik, kita langsung ke langkah pertama Silakan kalian buka Command Prom Lalu kalian jalankan sebagai Run As Administrator Setelah muncul tampilan dari Command Prom seperti ini Kalian silakan jalankan script yang akan saya sharing berikut ini Nah, ini nanti kalian bisa lihat di deskripsi video Lalu kalian copy scriptnya Kemudian kalian paste di Command Prom atau CMD Setelah itu, kalian tekan Enter untuk mengeksekusi script ini Setelah itu, akan muncul produk ke Windows 10 Seperti tampilan berikut ini Nah, setelah muncul produk ke dari Windows 10 Silakan kalian catat dan simpan produk ke-nya Jangan sampai hilang Karena suatu saat produk ke ini Akan kalian perlukan ketika kalian akan melakukan perbaikan laptop atau komputer kalian Oke, sekian sharing dari saya Semoga bermanfaat untuk teman-teman Mohon supportnya untuk like, komen, share, dan subscribe Agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih Terima kasih